Jejak fosil di Sungai Purba juga bisa memberikan informasi tentang evolusi spesies dan perubahan lingkungan yang terjadi selama jutaan tahun. Dengan mempelajari fosil-fosil tersebut, para ilmuwan dapat memahami bagaimana makhluk hidup berevolusi dan bagaimana lingkungan berubah selama waktu itu. Kesimpulannya, jejak fosil di Sungai Purba sangatlah penting untuk memahami sejarah kehidupan di bumi. Mereka memberikan informasi tentang keberadaan makhluk hidup dan lingkungan pada masa lalu, evolusi spesies, dan perubahan lingkungan yang terjadi selama jutaan tahun. Jejak fosil di seputaran sungai terbentuk dari sisa-sisa organisme yang telah mati dan terkubur di bawah lapisan sedimen. Proses terjadinya fosil di sungai dapat terjadi ketika organisme hidup di sekitar sungai atau di dalam sungai itu sendiri, dan kemudian mati dan terkubur di bawah lapisan sedimen di dasar sungai atau di tepi sungai. Setelah terkubur di bawah lapisan sedimen, organisme mengalami proses fosilisasi, meliputi perubahan kimia dan fisika bertahap dari jaringan organik menjadi mineral. Beberapa jenis fosil yang dapat terbentuk di sungai, seperti fosil pelangton dan fosil ikan. Proses fosilisasi dimulai dengan pengeburan organisme di bawah lapisan sedimen. Sedimen tersebut kemudian terkompaksi dan mengalami pembatasan oksigen yang menyebabkan organisme tidak mudah terurai. Selama waktu yang lama, mineral-mineral seperti silika, kalsium karbonat, dan besi mulai mengisi ruang kosong di dalam jaringan organik yang telah mati dan terkubur. Proses penggantian bahan organik dengan mineral ini disebut mineralisasi. Selama proses ini, bentuk organisme dapat diawetkan dengan baik, dan struktur dan karakteristik penting lainnya seperti gigi, tulang, dan sisik ikan, dapat tetap utuh dan dapat diidentifikasi dalam fosil. Fosil juga dapat membantu dalam membelajari tentang sejarah bumi dan evolusi makhluk hidup di dalamnya. Mencari jejak fosil di sungai purba bisa lebih efektif dan mudah karena sungai purba terbentuk dari sedimentasi atau pengendapan material di dasar sungai selama jutaan tahun. Proses ini menghasilkan lapisan-lapisan batuan dan material sedimen yang mengandung fosil-fosil organisme purba. Sungai purba adalah tempat pengendapan fosil selama jutaan tahun, maka kemungkinan besar fosil-fosil organisme purba akan lebih mudah ditemukan di sana daripada di tempat lain yang tidak terbentuk dari sedimentasi sungai. Selain itu, sungai purba yang masih aktif mengalir juga akan terus mengikis lapisan-lapisan batuan dan sedimen di dasar sungai, sehingga membuka adanya eksposur baru fosil-fosil organisme purba yang sebelumnya terkubur dalam lapisan batuan dan material sedimen. Karena alasan ini, banyak ahli paleontologi dan arkeolog memilih mencari jejak fosil di sungai purba. Guna mempelajari kehidupan purba dan mengembangkan pemahaman mereka tentang evolusi dan sejarah bumi. Namun, penting untuk diingat bahwa pencarian fosil harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi untuk memastikan bahwa fosil-fosil tersebut tetap terjaga dan dapat dianalisis oleh generasi berikutnya, sungai-sungai purba biasanya memiliki kondisi lingkungan yang cocok untuk pembentukan jejak fosil, seperti air yang tenang dan berlumpur serta adanya hewan-hewan purba yang hidup di sekitar sungai tersebut. Oleh karena itu, sungai seringkali menjadi tempat yang penting dalam penelitian fosil dan memainkan peran penting dalam memahami sejarah kehidupan di masa lalu. Jejak fosil yang sering dijumpai di sungai-sungai purba biasanya merupakan jejak fosil dari hewan-hewan purba yang hidup di daerah tersebut. Contohnya adalah jejak fosil mamalia, serta spesies hewan karnifora purba dan spesies biota laut serta pelangton. Mengingat daratan dan sebagian pulau Indonesia era kapur masih terendam oleh lautan luas. Dan akibat perubahan iklim global yang menyebabkan wilayah Indonesia dahulunya lautan menjadi daratan yang terendapkan, sehingga kita jumpai animalia laut yang menjadi fosil menjadi bagian dari evolusi tersebut. Terima kasih telah menonton!